Lensa Barometer Indonesia Jakarta, Presiden Jokowi saat melantik Johanis Tanak sebagai Wakil Ketua KPK Sisa Masa Jabatan tahun 2019-2023. Di Istana Negara, Jakarta, Jumat 28 Oktober tahun 2022 pagi tadi, Johanis dilantik berdasarkan keputusan Presiden nomor 103P tahun 2022. Johanis menggantikan Lili Pintauli Siregar yang mengundurkan diri pada Juli lalu. Saya berjanji bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapapun juga. Saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan mewenang saya yang diamanatkan Undang-Undang kepada saya, janji jabatan yang diucapkan Johanis. Tampak hadir dalam acara tersebut Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Sekretaris Kabinet Ramono Anung, dan Ketua KPK Firly Bahuri. Sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia. Saya berjanji bahwa saya senantiasa akan menjalankan tugas dan mewenang saya ini dengan sungguh-sungguh seksama, objektif, jujur, berani, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, gender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya serta bertanggung jawab sepuluhnya kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa, dan negara. Wakil Ketua KPK yang baru dilantik, Johanis Tanak, menyatakan komitmen menjaga kode etik KPK. Komitmen saya tentunya sama dengan komitmen teman-teman yang lain bagaimana bisa melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku. Kalau kita mengatakan melaksanakan peraturan tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, tentunya tidak akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Pemimpinan Negara telah dilaksukan pengambilan sumpah Wakil Ketua KPK, Bapak Dr. Johanis Tanak, S.A.M. HUM, sebagai Wakil Ketua KPK merangkab anggota. Tentu kita menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, dalam hari ini Bapak Presiden, menyampaikan juga terima kasih kepada TPR, yang telah pada akhirnya lima pimpinan KPK menjadi lengkap. Tentu lima pimpinan KPK ini akan mengawai nahoda kapal untuk mengelamatkan Indonesia dari praktek-praktek korupsi. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!